Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut ingin membuat perubahan yang adil bagi semua masyarakat Indonesia termasuk perubahan kewenangan. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam pidatonya saat bertemu simpatisan Anies Muhaymin di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Rabu 17 Januari 2024. Pada kesempatan itu Anies juga mencontohkan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Ia pun mencontohkan keberhasilannya menutup Alexis saat dirinya menjabat gubernur. Tahu dari Jakarta, tahu Alexis ya. Dari internet ya. Nah, ini tempat masyarakat diprotes, didemo. Tidak pernah bisa ditutup. Diprotes, didemo tidak pernah bisa ditutup. Lalu, terjadi perubahan gubernur. Di tahun 2017, ada gubernur baru. Dan apa yang terjadi? Alexis yang nampaknya sangat kuat itu, bisa ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada simpatisan, mulai dari biaya hidup yang tinggi, biaya pendidikan, hingga sulitnya mencari pekerjaan. Para simpatisan pun kompak penjawab pertanyaan Anies dengan meneriakan kata perubahan. Anies pun berjanji akan mengusung gerakan perubahan agar harga sembako murah, lapangan kerja tersedia, dan pupuk untuk para petani pun tersedia dengan baik. Terima kasih telah menonton!